Hai Assalamualaikum semua orang, Kamerina Sim here, I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day so kita masih lagi berada dalam kemah dan hari ni kita masih lagi di segmen creepy di mana Kamer akan ceritakan kat korang kisah seram yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber Kamer dan mungkin hari ni Kamer akan cerita beberapa kisah seram pindik yang dialami oleh beberapa orang subscriber Kamer So kisah yang pertama yang Kamer akan ceritakan dekat korang adalah kisah daripada seorang yang boleh nampak yang hijabnya terbuka daripada kecil lagi So kejap lagi kita akan dengar 3 kisah daripada dia Tapi-tapi-tapi sebelum tu Kamer nak iklan sekejap je Kawan Kamer aka Jiran Kamer ada jual sambal bilis kacang keruk Haa nama dia Harga sepaket ni korang RM15 je tau And korang boleh beli direct melalui WhatsApp Tak payah tekan-tekan dekat IG ke, tak payah tekan-tekan link lain Hanya tekan link direct ke WhatsApp dan korang boleh beli terus RM15 sahaja Lagi-lagi kalau korang student dekat college tu kan nak jimat-jimat lah kata kan Autokey dengar je bunyi plastik dia terus datang bye Tapi sorry lah Autokey ikan bilis ni bukan untuk awak sebab pedas Serius Kamer kata kalau korang gaul dengan nasi je pun Sedap sangat-sangat Dia tak rasa hangit tau sebab sesetengah sampai ikan bilis ni Kamer pernah rasa dia rasa hangit Tapi ni tak rasa hangit dia rasa macam manis-manis Tak terlalu pedas Dan dia dimasak menggunakan dapur arang guys Dalam ni ada kacang Ada ikan bilis Ada cili kering Ada bawang sedikit Dan juga garlic Kalau macam ni nak sambung kisah seram ni Tak boleh nak stop makan pula Boleh dapatkan dengan harga RM15 satu paket ni Dekat link yang kamu letak dekat description box below Okay Okay jadi sebelum kita menggunakan kisah seram Jom kita baca doa dulu Mohon perlindungan dari Allah Dari kawan-kawan syaitan So nama pemilik kisah seram pada hari ni adalah Syam So Syam ni daripada dia kecil lagi guys Dia dah boleh nampak Dia dah ada six cents tu Tapi at the end of the story Baru dia sedar Yang dia punya disebalik six cents tu Berlaku disebabkan ada sesuatu yang menumpang dalam badan dia Sejak dia kecil So kisah yang pertama sekali yang paling dia ingat Benda yang bagi dia sangat seram yang dia tak boleh lupakan sampai sekarang Adalah kisah waktu dia sekolah rendah dulu guys Syam ni dia ada lagi dua orang adik-beradik tau So dia anak pertama And then dia ada Angah Dan adik dia yang bungsu Adik dia dua-dua ni lelaki So kisah ni terjari dalam rumah arwah nenek dia tau Dia panggil nenek dia Wan So rumah nenek dia ni rumah batu Dan usia rumah nenek dia ni agak lama Dalam sekitar 50 tahun dah rumah tu Dan waktu tu adik dia yang bungsu masih baby lagi guys Kecil sangat And dia ingat lagi time tu zaman handphone Nokia yang terkat-tekan tu Nokia apa 3310 tu kan And dulu ada jiran dekat sebelah rumah dia ni Yang menyewa rumah arwah nenek dia ni tau Jadi mak dia ni selalu bersembang dengan jiran tu Kadang-kadang sembang sampailah lepas asar So ada satu hari tu dia ingat Mak dia pesan tau Sebelum mak dia keluar nak pergi bersembang dengan jiran tu kan Mak dia pesan dekat Syam Tolong jaga adik-adik ni tau Mak nak pergi tengok jiran jap So dia pun jagalah adik-adik dia ni Lepak dekat depan TV Sampai tengok TV lah And time tu dia pegang handphone dia Handphone yang terkat-tekan tu Dan juga handphone adik dia So basically mak dia bagi handphone dekat dia Dengan adik dia yang kedua tu lah Yang Angah tu So time tu Syam ingat lagi Dia pegang handphone dia Dan juga handphone adik dia Dia pegang handphone adik dia tu Sebab handphone adik dia tu terlampau panas tau So dia buka dulu Handphone boleh buka belakang lah korang Cik cakap dekat adik-adik yang Kita tak pernah nampak handphone macam tu sekarang kan Handphone tu boleh buka belakang Dan dia cabut bateri Sebab handphone adik dia tu dah panas Lepas tu Syam dengan dua orang adik dia tu Tengok je dah TV Sampai dah petang macam tu Adik dia dua-dua dah terlelap depan TV tu So tinggal lah Syam ni tengok TV sorang-sorang Sampailah dah azan maghrib Baru mak Syam ni balik rumah tau guys Lepas tu Syam dengan mak Syam ni Dua-dua duduk dekat dapur Diorang makan kat meja makan Tiba-tiba ada orang call dekat telefon Syam Telefon Nokia tu Bila Syam nak angkat Dia tengok dekat handphone tu Nama pemanggil tu adalah Angah Which is adik dia So dia pun angkat And then dia marah Kau ni dekat dalam rumah pun Nak call-call Padahal diorang kan dalam serumah Kenapa nak call-call kan So Syam ni marah lah Adik dia main-main macam tu Lepas tu mak dia dengar lah Kat sebelah je kan Apa main-main phone ni Habis kredit je Sebab yang call tu Memang call guna kredit Bukan call whatsapp ke apa Handphone Nokia tekan-tekan tu Tak ada whatsapp je So mak dia marah lah kan Lagipun mak dia memang Tak kasih sangat diorang ni Main phone sebenarnya Sebab phone tu Dibeli untuk emergency Lepas tu korang tahu tak Angah dia cakap apa Dia tiba-tiba tanya Alung takut katak tak Takut katak tak Pelik lah kan Lepas tu Lepas tu Syam ni marah lah Dah 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 Dalam main phone Baze je kau ni Tiba-tiba Angah dia cakap lagi Mak takut katak ke Waktu dia tanya Mak takut katak ke Tu kan Suara dia tu Bukan suara budak dan lagi Bukan suara Angah lagi Waktu ni Syam ni rasa seram lah kan Sebab suara tu Bukan suara adik dia Macam suara orang duasa Tapi mak dia Lagi seram Sebab apa tau Waktu dia berburak Dengan jiran dia petang tadi Diorang cakap pasal katak Diorang cakap pasal Diorang takut lah Dengan katak Macam geli dengan katak Dan apa yang lagi menyeramkan Syam ni baru teringat Yang Handphone adik dia tu Ada kat tangan dia Dan tak pasang lagi Bateri dalam handphone tu guys Macam mana Waktu orang call dia tadi Nama pemanggil tu Angah Padahal handphone Angah dia tu Dekat dia Dan tak on pun lagi Seram gila tu Waktu dia orang dua Tengah tergamam Terkejut tu kan Dia orang tak end lagi tau Call tu Tiba-tiba Suara orang mengilai Dalam handphone Sambil diulang-ulang Perkataan Mak takut kah tak Mak takut kah tak Waktu ni dah lah Ayah dia orang tak balik Kerja lagi tau Ayah dia orang memang balik Lambat malam So daripada maghrib Sampailah ke isyak Dia orang tunggu Arwah nenek dia orang ni Balik rumah So ibarat benda tu Sebenarnya Ikut mak dia Dari luar Masuk ke rumah Waktu maghrib tu Sebab benda tu Tahu pula tu Perbualan dia Dengan jiran sebelah kan Kan tak boleh jadi Perbualan Tapi Dia jadi seram Bila benda tu Boleh cakap Topik yang kita Bual dengan orang lain So kamu rasa korang boleh fikir Ikut pengajaran di situ Kenapa Mak-mak semua Selalu marah Budak-budak Apa Balik-balik rumah Bila waktu maghrib kan Tutup pintu Tutup tingkah Waktu maghrib Sebab waktu tu Waktu-waktu kemuncak Benda-benda tu Berkeliaran Dekat luar So itu kisah pertama Yang terjadi dekat Syam Cerita kedua ni Berlaku waktu Syam ni Dekat sekolah dulu Dia sekolah asrama guys And dia rasa Cerita ni memang Agak biasa lah Berlaku dalam asrama Dan dia tak sangka Cerita yang dia biasa Dengar ni Berlaku dekat dia juga So Syam ni jenis yang Tidur lambat Waktu dia duduk asrama dulu And dia jenis Susah nak tidur So ada satu Malam ni Dia tengah Temenung seorang-seorang And malam tu Sangat-sangat penat lah Dia cuba untuk tidur Sebab nak tak nak Dia kena tidur juga Kalau tak esok Memang barai Masuk kelas And waktu tu Dia tengok Dah pukul 1 pagi Tiba-tiba Ada satu bunyi Dari atas lokal Kawan dia Dan bunyi tu Bunyi seperti Seorang perempuan Yang tengah menyanyi Dan korang tahu tak Lirik lagu dia apa Kata 1 Dah tidur ke Katil 2 Dah tidur Macam tu Dia akan mention Katil mana yang dah tidur Katil mana yang belum tidur Masalahnya Dia katil 20 Dan dia seorang je Yang benda tu mention Belum tidur So waktu tu Seolah-olah macam Hanya Syam Dan juga benda tu sahaja Yang masih Berjaga tau Tapi Syam kata Alhamdulillah Benda tu tak kacau Lebih daripada tu Macam Buatkan sampai di Histeria ke Kerasukan ke Tapi waktu tu Memang dia tak nampak lah Dia tak nampak Entiti tu Sebab dia cuba Pejam mata je Cuma dia dengar Suara perempuan tu Nyanyi So itu beberapa Kisah yang Bagi dia Dia tak boleh lupa Tapi kalau nampak Entiti-entiti tu Banyak kali Dia kata Cuma Benda-benda tu Tak ada kisah-kisah dia lah Dia just macam Ternampak Benda lalu Tapi bila dia tanya orang Orang lain kata Benda tu tak ada Orang lain tak nampak Dia nampak benda Yang orang lain tak nampak Macam tu Sampai dah satu hari ni Dia tiba-tiba teringat Ada satu sosok Yang Dia selalu nampak Waktu dia kecik-kecik Tapi bila dia dah besar Sosok tu dah Menghilang Dia tiba-tiba teringat tau Macam terflashback Eh Siapa perempuan yang Dia teringat ni Dan dia selalu Ternampak Sosok ni Bila dia nak balik kampung Bila dia nak balik kampung Dia akan lalu Dekat satu Batu bersurat So nak jadikan cerita Bila dia lalu je Dekat batu bersurat tu Dia akan nampak Satu sosok ni Sosok ni Adalah sosok Seorang perempuan cantik Pakai baju kebaya Macam zaman orang dulu-dulu Selalu kita selalu Dengar orang cakap Baju kebaya warna merah kan Dengan corak bunga-bunga kecik Warna kuning Dan pakai kain batik Disebabkan dia tetang tanya kan Sebab waktu tu kan Dia kecik-kecik lagi So dia tak adalah nak Cakap siapa tu Siapa tu kan Bila dia dah besar ni Baru dia terfikir Siapa tu kan So dia pun pergilah tanya Dekat mak ayah dia Bila dia tanyakan mak ayah dia Mak ayah dia kata Syam ni selalu cakap Pasal perempuan tu Tapi mak ayah dia Tak pernah nampak And mak Syam kata Mungkin perempuan Yang dia nampak tu Adalah mahluk halus Ataupun Sesuatu daripada Keturunan diorang Tapi bila diorang cakap je Pasal ni depan ayah dia Ayah Syam ni akan Tolak Macam tak nak cakap Pasal benda ni Asalkan benda tu Dah tak datang dah So makin Syam ni membesar Perempuan pakar baju Kebaya biru Yang dia nampak tu Makin hilang Dan Dia punya Six cents tu pun Makin hilang tau Jadi disebabkan itulah Dia rasa macam Six cents dia Yang waktu dia kecik-kecik Dia selalu nampak Entity tu Berlaku adalah Disebabkan Perempuan kebaya Yang dia nampak So itulah kisah pertama Yang diceritakan oleh Salah seorang subscriber Kamar yang boleh Nampak Benda yang Tak semua manusia Boleh nampak Okay guys Kisah yang kedua ni Pun tentang Dia balik rumah Lewat So nama pemilik Kisah seram ni Ika Masa ni kakak Ika Ajak dia pergi Lepak dekat restoran Mama macam tu tau Diorang nak tengok bola Dan time tu Bola Malaysia Lawan Vietnam Ya sangat-sangat Baru lagi lah Maksudnya tahun ni lagi lah So Diorang tengok lah Bola macam biasa Dan macam biasa lah Mestilah balik lambat kan Lepas tu Diorang balik rumah Pukul 10.30 malam Dan seingat Ika Ika balik rumah tu Bagi salam Tapi dia terus Masuk ke bilik Dan baring So memang tak basuh kaki Tak mandi Ke apa lah Dan dia baring tu Dalam keadaan kecewa lah Sebab waktu tu Malaysia kalah Lawan Vietnam So dia terus baring kat katil Dalam keadaan menyerap Dan main handphone Waktu tu dia buka Apps Plato Dia main game kat Plato So dia main game Sampai dah dah pukul 1 pagi Macam tu tau Lepas tu dia adalah Sembang dengan kawan dia Dekat dalam Apps Plato tu Kawan dia ni lelaki Nama dia Mijan Waktu borak punya borak Sampailah Mijan ni Dia kata dia nak tidur dah So maksudnya dia nak Off lah phone tu kan Lepas tu Ika ni Terus type dekat Kawan dia Mijan tu Jangan lupa Basuh kaki Basuh muka Ambil buduk Baca 3 cool Takut nanti Ada benda lain yang teman Hihihi Dia gelap macam tu kan So mula-mula tu Mijan ni tak perasan lah Chat dia dekat Plato tu Sebab Dia dah mungkin dah off Telefon kan Lepas tu Ika ni spam Ayat yang sama Lepas tu baru Mijan ni Buka handphone Lepas tu dia cuma gelap je Dia type huruf besar Hahaha Dan sebenarnya Mijan ni Bukanlah kawan dia Maksudnya kawan dia Strangers Dalam Plato Haa Lepas tu waktu tu dah pukul Satu setengah pagi Dia masih tak ngantuk lagi So dia sambung lah main game Dalam Plato tu Tengah khusyuk main game Sambil menyarak atas katil tu Tiba-tiba Ada suara orang gelap Betul-betul dekat telinga dia Suara perempuan gelap Hihihi Tiba-tiba tau Padahal dalam bilik tu Dia memang tidur sorang Dia terus tak sedap hati Dia terus baring Menelentang Mahadab ceiling tu Lepas tu dia bacalah Apa yang patut kan And untuk pengetahuan korang Rumah dia ni rumah apartment So dalam bilik dia ada tingkap Di mana tingkap tu Kalau kita buka Kita nampak koridor lah Ada koridor kat situ And dekat koridor tu Ada satu pipe PVC Dekat setiap penjuru So waktu dia baring Mana lentang tu Dia terdengar ada satu pipe PVC Diketuk Dan ada besi Dihentak Sampailah apartment dia tu Terasa bergema tau Dan jam Dah menunjukkan Pukul 1.45 pagi Dia masih tak tidur Dan sedang terkumat kamit Baca ayat Kurusi Lepas tu dia Cuba baring cara Sunnah Nabi pula Mengiring ke kanan kan Waktu dia mengiring ke kanan Tiba-tiba Ada orang sentuh Bahu kiri dia Sentuh guna jari terlunjuk macam ni Dekat Bahu kiri Sedangkan dia tahu Belakang dia ni Betul-betul dinding Katanya dia memang Rapat ke dinding So malam tu memang Sangat-sangat seram Situasi yang sangat seram Yang ikau ni Pernah lalui Sampailah dah pukul 3 pagi Baru dia boleh terlelap Dia boleh terlelap ni pun Sebab waktu tu Dia terdengar Kakak dia pergi Toilet tau So at least dia rasa macam Okay ada orang Belum tidur lagi Lepas tu esok pagi tu Dia ceritalah Dekat kakak dia kan Apa yang berlaku Malam tadi Yang ni kakak dia cakap Nasib baik kau dengar Suara dia dekat Sebab orang kata Kalau dengar suara dekat Maksudnya Benda tu jauh Sejak daripada tu Setiap kali dia keluar rumah Balik tu dia mesti akan Buat apa yang disuruh Mijan tu buatkan Pasuk kaki Ampuk wuduk Baca 3 kul Seolah-olah macam Suara gelak Yang diterdengar tu Adalah Suara orang Suara benda tu Gelakkan dekat dia Ui seram tu Kalau berlaku kat kamar So beringat-ringat lah Kalau kita menjenis Selalu lepak malam Lepas tu Balik rumah pun lewat malam Mahkamah selalu lah Pesan kat kita orang kan Lagi-lagi Bila ada baby Dekat dalam rumah Kadang-kadang Disebabkan kita Kita tak sedar Kita bawa benda tu Kalau benda tu ikut And then Yang efeknya Seperti Bayi-bayi kecil Budak-budak kecil Yang boleh nampak Benda tu akan Menakutkan dorang Kalau ada baby Kat rumah ni Memang kau jangan lah Masuk rumah tu Start daripada Maghrib Sampailah Kesubung Kalau keluar masuk rumah tu Memang Baby akan menangis Sampai Sebab lagi Itu berlaku Dekat anak buah kamar Semua anak buah kamar So kamu rasa itu Sajalah kisah untuk hari ni Last but not least Jangan lupa Dapatkan Sambal bilis Kacang Kruk-kruk ni Harga RM15 sahaja Set paket Korang boleh Direct whatsapp link Yang kamu letak dekat Description box below So thank you Anda tengok video Sampai habis For those who are New to my channel Don't forget to Hit the subscribe button And turn on the notification bell So that you will not miss any video That I post See you in my next video Bye Bye